Shalom Saudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Renungan Harian Keluarga hari Kamis tanggal 8 September 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Bapak di surga kami mengucap syukur padamu Tuhan untuk segala kebaikanmu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kosai kami dengan rohmu yang kudus, buatlah kami mengerti apa yang menjadikan da'amu dalam hidup kami. Terpuji-puji namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah-sudah yang dikasih Tuhan, erahkah hari ini mengangkat tema Pelayanan Pendamaian Tugas Kita Bersama. Ada pun pembacaan Alkitab terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayat 18 dan 19. Firman Tuhan berkata, Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Sampai di sana pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Sudah-sudah yang dikasih Tuhan, Seseorang yang menjadi jurudamai antara 2 pihak atau lebih yang berselisih, Harus mempunyai visi dan misi yang jelas tentang pendamaian itu sendiri. Mengetahui keberadaan masing-masing pihak yang akan diperdamaikan. Dan juga tentu saja kecakapan khusus pihak yang mendamaikan. Sudah-sudah yang dikasih Tuhan, Sejarah dunia ini pernah mencatat bahwa ada seorang yang melakoni pendamaian ini. Namanya adalah Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin ini adalah Perdana Menteri kelima Israel, Yang memiliki reputasi sebagai pemimpin yang jujur, Dengan pikiran analitis yang brilian. Perjanjian Oslo dengan Palestina dan perjanjian damai dengan Yordania, Merupakan inisiasinya saat menjabat sebagai pemimpin Israel. Karena usahanya ini, Ia dihadiahi Nobel Perdamaian pada tahun 1994. Ia berusaha mendamaikan Israel dengan bangsa Arab. Namun, sehebat-hebatnya seorang jurudamai, Tetap ada saja yang tidak menyetujui langkah pendamaian itu. Terbukti dengan peristiwa ditembaknya Yitzhak Rabin, Setelah menghadiri suatu pertemuan perdamaian. Oleh para pemimpin dunia pada waktu itu, Rabin dijuluki martir untuk perdamaian. Anda hidup sebagai tentara, Anda mati sebagai tentara pendamaian, Kata pemimpin Yordania. Presiden Mesir Mubarak menyebut Rabin sebagai pahlawan yang tumbang untuk perdamaian. Sudara-sudara yang dikasih Tuhan, Pembacaan Alkitab saat ini menjelaskan bagaimana Tuhan Allah Mendamaikan dirinya dengan manusia melalui Yesus Kristus Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran dan dosa manusia. Artinya, sekalipun manusia itu telah berdosa padanya, Tetapi itu bukanlah halangan untuk sebuah perdamaian. Perdamaian yang sejati terjadi Bila ada pihak yang siap berkorban Demi terwujudnya perdamaian itu sendiri. Paulus sebagai rasul, Meyakini bahwa tugas pendamaian itu telah dipercayakan Tuhan Allah kepada mereka. Dan perdamaian itu boleh terjadi hanya karena berkenanan Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah menghendaki manusia hidup damai dengannya dan juga antar sesama. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Cinta akan perdamaian itu hendaklah menjadi ciri khas umat percaya dan juga tentu saja keluarga Kristen. Sebab hanya dengan demikian akan terjadi kerukunan, kenyamanan, ketenangan, sukacita dalam keluarga dan masyarakat. Firman Tuhan hari ini mau mengajak kita untuk bersama-sama kita melaksanakan pelayanan pendamaian dalam situasi apapun. Baik di tengah-tengah keluarga, di dalam pekerjaan, dan juga dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firmanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu. Anugerahkanlah kepada kami sikap yang cinta perdamaian. Supaya kehidupan ini tidak ada kecurigaan, dendam, dan kemunafikan. Tetapi damai sejahtera. Amin.